Intro Halo anak-anak Surabaya Hai 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 Apa kabar kalian hari ini? Ini semoga kalian selalu dalam kesehatan dan pastinya kalian harus tetap semangat karena selama 30 menit ke depan Bu Sinta akan menemani kalian untuk belajar dari rumah karena kita berjumpa kembali dalam program kebanggaan kita bersama Belajar Dari Rumah Bersama Guruku Nah anak-anak sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini ada baiknya kita berdoa dulu semoga apa yang akan kita pelajari hari ini bermakna, bermanfaat buat diri kalian dan masa depan kalian Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai Berdoa selesai Nah seperti tadi Bu Sinta sampaikan, Bu Sinta akan menemani kalian namun kita akan perkenalan dulu mungkin ada yang lupa ya Nama lengkap saya adalah Maria Sinta Dewi dan saya berasal dari SDRA Kartini Tara Kanita Surabaya Dan hari ini Bu Sinta secara khusus akan menemani kalian belajar melanjutkan tema 4 yaitu tentang globalisasi dan fokus materi kita hari ini adalah hemat energi Hemat energi apa saja sih ya hari ini kita akan belajar materi hemat energi listrik ada sedikit percobaan nanti dan kalian bisa mempraktekkan di rumah Nah ini kan ada channel Youtubenya kalian bisa putar ulang lalu kalian coba dengan orang tua kalian dengan teman kalian mungkin ada yang main ke rumah bisa belajar bareng gitu ya Lalu ada juga materi hemat air dan juga hemat bahan bakar Nanti di akhir Bu Sinta akan memberikan sedikit latihan dan tugas untuk kalian kerjakan Nah anak-anak kita lanjut saja ke materi kita yang pertama Bu Sinta akan menerangkan tujuan kita mempelajari materi ini Nah tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama Bu Sinta mau memberitahu kamu dulu mengingatkan apa itu hemat energi Penghematan energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi Penghematan energi itu dapat menyebabkan berkurangnya biaya Meningkatkan nilai lingkungan keamanan negara dan pribadi serta kenyamanan Tapi saat ini ada beberapa permasalahan global Apa saja ya permasalahan global yang ada di sekitar kita Yang pertama adalah jumlah penduduk itu semakin meningkat dari tahun ke tahun Yang pasti energinya juga akan semakin banyak kan yang digunakan Tidak mungkin jumlah penduduk yang meningkat energinya semakin sedikit Meskipun kita sudah berhemat pasti akan semakin banyak yang dipakai Berikutnya adalah dampak dari penggunaan energi yang begitu besar Akan menyebabkan efek rumah kaca ataupun polutan yang semakin besar juga Nah misalnya penggunaan dari kebutuhan rumah tangga Seperti kulkas, mesin pendingin ruangan atau air conditioner Lalu juga misalnya dari efek pembuangan kendaraan bermotor Nah seperti itu mengakibatkan pemanasan global Pemanasan global itu terjadi karena meningkatnya polutan dan gas rumah kaca Hasil aktivitas dari manusia Dan yang terakhir itu permasalahan kita saat ini Dan sudah tidak asing lagi bagi kita adalah Apa coba Kita dalam masa pandemi COVID-19 Nah pandemi COVID-19 ini Sepertinya akan semakin menambah penggunaan jumlah listrik yang kita pakai Apalagi kita harus jaga jarak atau physical distancing Dan itu membuat berbagai aktivitas itu dilakukan dari rumah Seperti kita saat ini ya Misalnya seperti ini Nah banyak aktivitas yang dilakukan dari dalam rumah Termasuk pembelajaran kalian Kalau yang sudah dewasa mereka melakukan pekerjaan Misalnya work from home Atau kalian study from home Nah akibatnya ya itu tadi listriknya yang dipakai semakin besar pula Nah tugas kalian Apa dari pembelajaran ini Kalian bisa menarik kesimpulan dan nantinya Kalian harus bisa mempraktekan Bagaimana ya sebagai pelajar atau sebagai anak Dapat meningkatkan Dapat mengurangi maaf pemakaian listrik Atau hemat energi yang lain Tidak usah muluk-muluk Kalian akan tahu sebentar lagi Makanya stay tune terus disini Kita akan melanjutkan pembelajaran kita Kita mulai dari percobaan Kita akan mempelajari Percobaan hemat energi Yang pertama disini Ibu Sinta sudah menyediakan Perlengkapan untuk melakukan percobaan Yang pertama kalian Nanti yang mau praktek bisa ya Itu menyiapkan lampu bohlam Itu 5 watt Lalu juga ada lampu neon Itu 5 watt Lalu juga ada lampu LED Itu 5 watt juga Nah lalu disini ada yang namanya dudukan lampu Lalu ada saklar Sebenarnya ada baterai Namun ini lebih enak pakai listrik aja Supaya nyalanya lebih bagus Nah nanti kita akan mempraktekan ini Dan kita akan membandingkan Ya langkah percobaannya Setelah dibuat rangkaiannya seperti ini Nanti kita akan memasang satu persatu lampunya Dan kita akan membandingkan Manakah cahaya yang lebih terang Yang dihasilkan dari ketiga lampu yang sudah disiapkan ini Nah siap-siap kamu catat yang penting Dan kalau belum siap Siapkan dulu sekarang bukunya Atau alat tulisnya Kita akan berjumpa lagi Sebentar lagi setelah komersial break yang berikut ini Dan kita akan kembali dalam acara Belajar dari rumah Bersama guruku Kalau saya lihat karirnya ini Karirnya bagus sekali Sebenarnya garis tangan ini sebenarnya garis tangan pegawai negeri Aku tuh kapan hari daftar polwan kan Cuma kayak... Eh polwan, gak salah Eh polisi Cuma gak keterima Kamu sudah nikah? Sudah Suaminya pasti kasian Eh kasian Semoga sepulang juga nomornya Ini dia SBO, hari apa tayangnya? Selinkuan Oh dia suka selinku? Dari dulu Kamu juga tipe yang dikenalin Kamu gak mungkin nikah sama yang kamu pacarin Kamu pasti dikenalin Ya, itu pasti aku gak bisa kenalan langsung Karirmu itu kok gak jelas banget Saya lihat itu Ada masalah pembunuhan Wow Gak tau mana yang benar Belanja online, klik sesukamu di cuacui.com Santai di rumah, pilih produk sesukamu Bandingkan produk-produk cuacui dengan e-commerce atau TV shopping lain Mau tanya-tanya Hubungi WhatsApp atau SMS ke call center Semua barang dan produk terjamin quality controlnya Ingat, non-return Suka belanja? Belanja muda? Klik sesukamu Halo anak-anak Surabaya Nah masih ingat materi apa yang tadi akan kita pelajari hari ini Kita akan cobakan materi itu Yaitu mengenai percobaan hemat energi Yang sudah disediakan disini Tadi ya ada tiga jenis lampu yang berbeda Yaitu lampu bolam, lampu neon, dan lampu LED Dan masing-masing itu memiliki watt yang sama Yaitu yang disini dipakai adalah 5 watt Nah lalu setelah itu kita akan cobakan satu per satu Dan kalian nanti dari rumah mencoba untuk menjawab pertanyaan ini Yang pertama lampu mana yang memiliki kualitas cahaya paling terang Dan berikutnya adalah lampu mana yang paling hemat energi Ayo kita coba bersama-sama ya Yang pertama ini bolam Kita pasang dulu Sudah terpasang, kita cek, kita nyalakan saklarnya Nah seperti ini ya, diamati Kita coba lampu yang kedua yaitu neon Nah coba ya kita nyalakan saklarnya Ya seperti ini ya Kalian tahu perbedaan terangnya Nah sekarang kita coba lampu yang terakhir Setelah terpasang dengan baik kita nyalakan Nah seperti ini Nah aduh cahayanya ini membuat wajah businta makin terang ya Coba kamu bedakan Mana yang paling terang Sudah tahu bedanya Ya yang pasti ternyata yang paling terang adalah LED Nah lampu LED itu memiliki kualitas cahaya yang paling terang Dibandingkan kedua lampu yang lainnya Dan menurut kalian Kalau cahayanya paling terang LED Mana ya yang memiliki hemat energi Nah yang memiliki hemat energi juga LED Mengapa? Karena dengan watt yang sama Yaitu sama-sama 5 watt Dia menghasilkan kualitas energi yang lebih besar Energinya lebih banyak Tapi wattnya sama Sama-sama 5 watt Begitu ya Sehingga lampu LED ini memiliki Kualitas cahaya yang paling terang Dan juga dia Lampu yang hemat energi Nah percobaannya seperti itu Lalu kita lanjutkan dengan Kesimpulan dari Hemat energi listrik Cara menghemat energi listrik Adalah Menggunakan lampu hemat energi Nah sesuai percobaan Itu tadi ada lampu LED Seperti ini ya Itu adalah lampu hemat energi Dengan perbandingan LED nya itu Kalau 3 watt seperti ini Itu ternyata setara dengan lampu pijar 25 watt Dan berikutnya adalah Mematikan semua peralatan elektronik Setelah dipakai Berikutnya adalah Ventilasi dan penerangan alam cukup Sehingga mengurangi juga penggunaan Dari air conditioner Atau pendingin ruangan Dan berikutnya adalah Untuk pengguna listrik berkapasitas besar Itu sebaiknya menggunakan Energi alternatif Sebagai pengganti energi Dari fosil Dan contohnya adalah Pembangkit listrik tenaga surya Seperti apa pembangkit listrik tenaga surya itu Ya seperti ini Pembangkit listrik tenaga surya Itu seperti ini contohnya Itu adalah surya panel Atau panel surya Dia itu bisa mengubah Energi cahaya matahari Menjadi listrik Kita kan tahu bahwa Negara kita itu beriklim tropis Sehingga produksi cahaya Atau panas yang ada di negara kita Itu besar Dan bisa kita manfaatkan Energi cahaya yang besar itu Kita manfaatkan untuk menjadi energi listrik Dan itu jauh lebih mengurangi polusi udara Mengurangi juga penggunaan batu bara Atau minyak Yang itu terbatas gitu ya Digantikan dengan energi terbarukan Seperti ini tadi Matahari Nah setelah energi listrik Kalian tahu tadi itu Hemat energi listrik Apa saja yang bisa kita lakukan Kita akan lanjut lagi Kepada hemat energi air Karena air itu juga perlu kita hemat Meskipun dia masih ada di muka bumi ini Nah kita ingat ada beberapa daerah Yang juga sempat kekurangan air Sebagai daerah yang cukup air Kita juga bertanggung jawab Untuk melestarikan air itu Dan juga kita harus menggunakan dengan bijak Sehingga nanti sampai cucu-cucu Yang hidup di bumi ini Itu masih bisa menggunakan air Sama seperti yang kita pakai hari ini Seperti itu Coba kita buka lagi yang ini Kita akan memutar videonya Yaitu video ini diambil dari Dijen sumber daya air Coba kalian perhatikan videonya baik-baik Siklus air terdiri dari penguapan Pembentukan awan hujan Hujan, infiltrasi, dan limpasan Air adalah sumber kehidupan Antara lain untuk air baku konsumsi Pengairan pada pertanian Sarana rekreasi Dan untuk industri Demikian pentingnya air dalam kehidupan Namun sayang Persediaannya sangatlah terbatas Dari seluruh jumlah air yang ada di bumi 97,5 persennya adalah air asin Sehingga air tawar yang ada di bumi Hanya 2,5 persen Dimana 2 per 3 berupa es Dengan demikian Hanya kira-kira 0,5 persen Yang dapat dimanfaatkan Dalam proses mengalirnya air Seringkali terjadi pencemaran Antara lain disebabkan oleh kegiatan industri Limbah industri rumahan Dan limbah rumah tangga Diperparah lagi dengan membuang sampah sembarangan Pencemaran juga terjadi di danau Oleh kegiatan perikanan dengan kerambah Dan limbah rumah makan Yang ada di sekitar danau Air menjadi keruh Berbuih Kotor Dan berbau Tentu air tidak lagi aman Untuk pengairan pertanian Apalagi digunakan sebagai air minum Bagaimana seharusnya kita mengelola Anak-anak Pusinta stop sampai situ dulu Supaya kalian penasaran Bagaimana seharusnya Kita mengelola air Ada yang sudah punya jawaban Dari sekian banyak paparan tadi Yang sudah dijelaskan Kondisi air di permukaan bumi kita Itu seperti itu Kita akan kembali lagi Kita akan bertemu lagi Dalam program yang sama Yaitu Belajar dari rumah Bersama Guruku Terima kasih sudah menonton! Nonton movies Kenapa nge-freeze Pakai fiber stream Streaming film kekinian Udah masih nyaman seharian Terima kasih sudah menonton! 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 Lagi pengen shopping nih Pengen ini, pengen itu Gimana mau belinya cin? Bingung Di rumah Belanja yuk Di cuat-cuit, tinggal order Call center 031-3333-3030 Halo anak-anak Surabaya Hai 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 Masih dengan Bu Sinta disini Di acara belajar dari rumah Bersama guruku Ya seperti video tadi Yang saya stop dulu Bagaimana seharusnya kita Mengelola air Penasaran? Langsung ya Simak tayangan berikut ini Kita dapat menjaga air Dari pencemaran antara lain Dengan cara Mengelola limbah industri Baik industri besar maupun industri rumahan Bijak memakai air Membuat sanitasi yang baik Memurangi deterjan Tidak membuang sampah ke sungai Beralih ke perikanan yang berkelanjutan Serta mengelola limbah rumah makan dengan baik Dengan terjaganya kualitas air Juga akan mendukung pariwisata di area sekitar Sehingga makin banyak pengunjung menikmati keindahan alam Hal ini dapat terlaksana dengan kerjasama seluruh pemangku kepentingan Baik pihak pemerintah maupun masyarakat Bersama kita selamatkan air untuk kehidupan Nah itu tadi ya anak-anak Bersama kita selamatkan air untuk kehidupan Kehidupan tidak hanya saat ini Tapi jauh ke depan ya Maka Kalau yang tadi dikatakan Cara mengelola air secara umum Nah ini Bu Sinta kerucutkan Sebagai pelajar atau sebagai anak-anak Bagaimana cara kita mengelola air Atau kita menghemat energi yang berasal dari air ya Yang pertama Bijaklah memakai air Mematikan keran air setelah dipakai Atau bahkan Sambil kita membilas tangan kita dengan sabun Atau mencuci dengan sabun Itu keran air kan tidak terpakai Kamu bisa mematikan dulu Baru nanti setelah kita bilas Bersih Setelah menggunakan sabun Kita nyalakan lagi Dan Menggunakan aliran air yang kecil Sehingga Pada pemakaian Kita saat mencuci tangan Itu dapat mengurangi Penggunaan air yang besar Seperti ini contohnya Aliran airnya kecil saja ya Berikutnya adalah Mengurangi penggunaan deterjen Atau sesuai kebutuhan saja Kalau misalnya cuciannya sedikit ya pakai secukupnya Dan begitu juga seterusnya Selanjutnya Selanjutnya Cara yang ketiga Karena kita itu adalah pelajar yang baik Dan terdidik Sudah tidak musim lagi Sungai Laut Dan segala perairan Itu sebagai tempat Akhir pembuangan Kamu lihat di tayangan itu Daerahnya kotor seperti itu Kasian juga Makhluk yang tinggal Di perairan Mereka butuh hidup Dan kita juga Memanfaatkan Ikan-ikan mungkin Yang hidup di air itu Untuk kita makan juga Kalau ikannya kotor Kita juga kotor Kita juga tidak sehat Seperti itu anak-anak Yang terakhir Materi kita Yang ketiga Yaitu adalah Hemat penggunaan Bahan bakar Penggunaan bahan bakar Yang paling mudah kita amati Adalah Kendaraan bermotor Cara yang bisa kita lakukan Adalah menggunakan Transportasi umum Daripada kendaraan pribadi Yang kedua Masa seperti ini Lebih baik Kita kurangi Keluar rumah Kalau memang tidak penting Dan tidak mendesak Tidak usah keluar rumah Kita berdiam diri Dan ternyata Saat masa pandemi ini Ada sisi positifnya Yaitu Bumi kita Atau Daerah di sekitar kita Kualitas udaranya Itu lebih baik Anak-anak Berikutnya Yang ketiga Adalah Untuk bepergian Ke suatu tempat Dengan jarak dekat Itu sebaiknya Kita jalan kaki Kalau punya Sepeda Ya Sepeda Yang biasa itu Kamu bisa pakai Sepeda Sepeda kayuh Nah Kalau Untuk Jarak-jarak jauh Ya barulah Kita menggunakan Kendaraan bermotor Itu saja Untuk penggunaan Bahan bakar Yang bisa kalian Tiru Dan kalian pelajari Di rumah Jangan lupa Dipraktekan Selanjutnya Kita akan Mencoba latihan Soal Siapa yang bisa Jawab Langsung jawab Dari rumah ya Bu Sinta nanti Pakai telepati Untuk mendengarkan Jawaban kalian Soal yang pertama Di beberapa rumah Atau industri Sudah mulai banyak Dipasangi sel suria Yang bukan Manfaat sel suria Di bawah ini A Mempercepat produksi listrik B Mengubah energi cahaya Menjadi energi listrik C Menghemat energi listrik Manakah jawaban kalian? Benar sekali Jawabannya yang bukan Manfaat sel suria Adalah mempercepat Produksi listrik Ya Sedangkan Yang lainnya itu Mengubah energi cahaya Menjadi energi listrik Dan juga Menghemat energi listrik Memang itu Manfaat dari Panel suria Atau sel suria Nah Berikutnya Soal yang kedua Pernyataan berikut ini Yang sesuai dengan Penghematan energi Yang pertama A Menyalakan lampu Di siang hari B Membiarkan keran air Menyala terus Dan yang C Menggunakan lampu LED Manakah jawaban kalian? Benar sekali Menggunakan lampu LED Adalah Cara untuk Menghemat energi Sedangkan Kalau siang hari Tidak perlu kita Menyalakan lampu Karena kita sudah Menggunakan cahaya dari luar Nah Membiarkan keran air Menyala terus Juga begitu Begitu ya Nah Begitu Tadi jawabannya Yang ini Menggunakan lampu LED Nah Seperti itu Anak-anak Ada oleh-oleh Untuk kalian Ada tugas Kalian boleh kerjakan Bersama Temenmu Tapi daring saja ya Kalau bisa Dan nanti bisa dicocokkan Kepada gurumu Masing-masing Nah Kesimpulannya Sebelum Bu Sinta Memberikan tugas Bijaklah Menggunakan energi Untuk kebutuhan kita Saat ini Dan masa depan kita Nanti Tugas untuk kalian Mudah Dan menarik Buatlah poster Hemat energi Dari ketiga energi Yang Bu Sinta Jelaskan tadi Kalian bisa pilih Gitu Itu saja Lalu kalian bisa Kumpulkan kepada gurumu Masing-masing Dan buatlah yang Maksimal Supaya gurumu Juga bangga Dengan kalian ya Begitulah Semua materi Yang Bu Sinta Terangkan hari ini Sudah selesai semua Semoga kalian paham Dan yang pasti Kalian tetap Menjaga protokol Kesehatan Bepergian seperlunya Pakai masker Dimanapun kalian Berada Ketika keluar rumah Cuci tangan Yang bersih Setiap dari Mana saja Setiap Melakukan kegiatan Dan juga Jaga jarak Dengan orang di sekitar Ketika kita di luar rumah Itu saja Dari Bu Sinta Terima kasih Untuk membelajaran hari ini Kalian semua hebat Cerdas Dan kreatif Bangga kepada Anak-anak Surabaya Semuanya Kita berjumpa lagi Nanti Di program yang sama Belajar dari rumah Bersama guruku Bye 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 Sub indo by broth3rmax